Sepak bola menjadi satu dari cabang olahraga yang paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat banyak hal menarik jika membicarakan seputar sepak bola, terlebih tentang sejarah sepak bola tanah air yang mungkin jarang diketahui orang. Ketentuan umum sepak bola adalah olahraga permainan yang terdiri dari dua tim yang masing-masing memiliki 11 pemain. Sepak bola hingga kini mengalami modernisasi seiring dengan teknologi yang kian canggih. Nah, berikut ini adalah sejarah sepak bola di Indonesia. Awal masuk sepak bola di Indonesia Sepak bola Indonesia pertama kali muncul di jaman pemerintahan India-Belanda pada tahun 1914. Sejak saat itu, banyak diadakan berbagai kompetisi antar masing-masing kota di Pulau Jawa. Sebelum berdiri PSSI, saat itu didirikan Netherlands Indies Football Bond yang merupakan organisasi sepak bola. Hingga pada tahun 1927, NIPB berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Uni atau NIPU. Jika menarik sejarah lebih ke belakang lagi, sepak bola masuk Indonesia setelah diciptakan pertama kali di daratan Cina pada abad kedua masehi. Saat itu, bola yang diunakan terbuat dari kulit hewan. Sejarah berdirinya PSSI Awal sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan. Saat itu, dibentuk Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang kini dikenal dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia secara resmi pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Pendiri PSSI adalah Suratin Sosro Sugondo yang sekaligus menjadi ketua PSSI pertama. Selain karena gemar bola, Suratin menjadikan PSSI sebagai wadah pergerakan nasional melawan penjajahan. Saat pendirinya, PSSI memiliki beberapa kegiatan politik yang menentang Hindia Belanda. PSSI sebagai badan olahraga nasional yang memiliki tujuan memperkuat olahraga di Indonesia melawan Hindia Belanda. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1938 berdiri Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang menyelenggarakan pekan olahraga pada tanggal 15 hingga 22 Oktober 1938. Pembentukan Liga Amatir Liga Sepak Bola Indonesia dimulai pertama kali sekitar tahun 1930-an pada masa kolonial Belanda. Penelenggaraan amatir dan lebih dikenal dengan sebutan perserikatan. Liga Amatir berlangsung hingga tahun 1979. Selanjutnya, pada 1979 hingga 1980 diluncurkan kompetisi yang dianggap lebih semi-profesional yaitu Liga Sepak Bola Utama atau disingkat Galatama. Galatama terdiri dari satu divisi tunggal. Galatama menjadi pionir kompetisi semi-profesional dan profesional di Asia selain Liga Hongkong. Kala itu, perserikatan dan Galatama berjalan sendiri-sendiri. Hingga pada tahun 1994, PSSI menggabungkan perserikatan dan Galatama lalu membentuk Liga Indonesia. Tujuan menggabungan ini untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, sehingga ada istilah panatisme supporter di perserikatan bercampur dengan profesionalisme dari Galatama. Kompetisi Profesional Sepak Bola Indonesia Sejarah sepak bola di Indonesia terus diingat dan dikembangkan hingga kini. Pada tahun 2008, dibentuk Liga Super Indonesia untuk menggantikan divisi utama sebagai kompetisi teratas. Selain itu, Liga Super Indonesia juga menjadi Liga Sepak Bola Profesional pertama di Indonesia. Namun, berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2011, mencuat dualisme, kompetisi dengan pendirian Liga Primer Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014, disepakati penggabungan Liga Primer Indonesia dengan Liga Super Indonesia hasil Kongres Luar Biasa PSSI. Namun, belum ada satu tahun berjalan, PSSI justru dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Alasannya karena PSSI dianggap tidak mematuhi peraturan olahraga nasional. Hal ini berujung pada pembukaan PSSI oleh Pipa. Satu tahun kemudian, Menpora akhirnya mencabut sanksi pembukaan aktivitas terhadap PSSI. Diikuti pencabutan sanksi oleh Pipa untuk Indonesia pada tanggal 13 Mei 2016. Sekarang, kompetisi sepak bola profesional tertinggi di Indonesia berganti nama menjadi Liga 1 yang diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia Baru sejak tahun 2017.